Sebuah video viral tersebar di media sosial menampilkan insiden terbakarnya sebuah mobil sedan Ford Mustang di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Usut punya usut kerugian pemilik mobil ditaksir sekitar 2 miliar rupiah. Dilihat Indozone di akun Instagram JKTinfo, terlihat jelas mobil Mustang di lahap si jago merah. Api melahap seluruh bagian mobil tersebut. Mobil terbakar di Pondok Indah pada sore hari ini, tulis akun JKTinfo dalam postingannya seperti dilihat pada Senin, tanggal 26 Juli 2021. Kepala Regu Grup Apos Tanah Kusir Sektor 1, Kebayoran Lama, Rustiawan menyebut insiden kebakaran terjadi sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat dan api berhasil dipadamkan pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dugaan penyebab korsleting listrik dengan taksiran kerugian kurang lebih 2 miliar. Untuk korban dihihil, pungkas Rustiawan. Sementara itu, netizen bereaksi beragam. Wah mobil Dominic Toretto nih, kata Diditan. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!